Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur memprediksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 berada di atas 5,4 persen. Pelaku usaha diharapkan dapat merespon cepat berbagai program strategis nasional yang dikembangkan di wilayah ini. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Timur memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur untuk tahun 2020 dapat mencapai kisaran 5,4 persen hingga 5,8 persen. Prediksi ini dapat tercapai jika kerjasama perdagangan dan investasi yang diusung Pemprov Jawa Timur dapat meningkat. Untuk mendorong capaian ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, D.V. Ahmad Johansyah mengingatkan para pelaku usaha untuk merespon dengan cepat berbagai proyek atau kebijakan strategis nasional yang diluncurkan pemerintah. Kita juga untuk kebijakan strategis ini kita akan berusaha, Bapak-Ibu semuanya, agar multiplier efeknya besar. Yang mungkin dari dan dari pemilik tersebut untuk kebijakan strategis ini adalah multiplier yang sebenarnya. Ini adalah sosialisasi kepada seluruh dunia usaha. Sehingga tidak harus menunggu selesai, harapan kami adalah sehingga usaha sudah well informed mengenai adanya proyek-proyek strategis nasional di Jawa Timur. Sehingga mereka sudah boleh menyiapkan latar belakang-belakang ekspansi populasi mereka karena sama. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan, di tahun 2020, Pemprov Jawa Timur akan fokus dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Kofifa memperkirakan di tahun 2020 akan tercipta 600 ribu lapangan pekerjaan melalui berbagai program kerja yang digagas pemerintah provinsi. Dari double track SMA dan Alia, kemudian masuklah Millennial Job Center, masuklah OPPO, One Pesantren, One Product, kira-kira kita akan bisa membuka lapangan kerja sampai 600 ribu per tahunnya. Ini artinya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tentang cipta lapangan kerja, cipta lapangan kerja ini akan berseiring. Kita tidak semuanya berorientasi pada cipta lapangan kerja jumlahnya ribuan sekali misalnya. Sekali cipta sampai ribuan. Tapi kalau ini UMKM ini bisa dua sampai lima, tapi banyak yang bisa membuka lapangan kerja, saya rasa ini akan menjadi pertumbuhan yang lebih sustain. Kofifa pun mengapresiasi penyaluran kredit usaha rakyat bagi UMKM yang ada di Jawa Timur. Penyaluran pembiayaan untuk usaha rakyat ini dipercaya akan memperkuat ekonomi masyarakat serta industri UMKM di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih. Terima kasih.